So guys, Assalamualaikum Wr. Wb Dan kembali lagi bersama saya, Captain UGDG TV Channel Tentunya guys, so di video kali ini kita seperti biasanya bakalan bahas event yang bakalan hadir Hari Kamis ini tepatnya guys ya, dimana banyak event yang bakalan hadir pastinya guys So sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang baru disini Support terus channel ini, cara like, share, komen, dan juga subscribe channel ini agar lebih baik lagi kirapannya guys So langsung saja kita bahas yang pertama guys, oke let's go So yang pertama kita bahas disini tentunya adalah pemeliharaan rutin yang selalu dihadirkan oleh Konami setiap Kamis Karena Kamis ini Konami selalu menambahkan event-event tentunya guys ya Dan untuk maintenance, masih dimulai di waktu normal, belum ada informasi terkait kalau waktu pemeliharaan rutin berubah guys ya Namun untuk selesainya, bisa dikatakan masih bisa lebih cepat, bisa lebih lama pastinya Seperti halnya minggu kemarin itu lebih cepat gitu guys Dimana minggu kemarin, jam 1 siang, maintenance sudah selesai Jadi untuk maintenance, hari Kamis ini selesainya ada 2 opsi, bisa lebih cepat atau bisa lebih lama Dan waktu normal selesainya adalah di jam 3 sore, itu dia guys So yang selanjutnya kita bahas disini adalah kandidat player of the week yang bakalan keluar Kamis ini Dimana seperti yang bisa teman-teman ketahui, Karim Benzema berhasil mencutahkan hat-trick dengan kemenang Real Madrid 6-0 Begitupun dengan Rafael Leo berhasil mengobok-obok Napoli guys ya Jadi disini Napoli atau Milan menang 4-0 atas Napoli Dan berikut ini adalah nominasi pemain-pemain player of the week yang kemungkinan besar bakalan dikeluarkan So guys, berikut ini adalah kandidat-kandidat yang bakalan dikeluarkan Kamis ini guys ya Ada kemungkinan yang keluar, ada mungkin yang tidak guys ya Ini kandidat pertama disini pastinya Karim Benzema wajib keluar hat-trick gitu guys Kemudian ada juga Jack Grealish Nah untuk Grealish ini ada sedikit dipertanyakan guys ya Karena Grealish ini baru keluar di klub seleksionnya Manchester City Senin ini Jadi kemungkinan bakalan diganti juga sih nantinya Lalu ada juga Gabriel Jesus, pastinya Arsenal menang telak juga guys ya Kemudian ada juga Thomas Muller berhasil mengobok-obok si Dortmund Lalu ada juga pemain dari Barcelona, Fran Torres, Rafael Leo harusnya keluar sih dia Lalu ada Wijnaldum dari Ice Roma Kemudian ada disini Aguero, center back dari Liga Inggris Kemudian ada beberapa pemain lainnya dari Liga Perancis dan Turki pastinya guys Ini adalah kandidat pertama, selanjutnya kita lihat Oke disini ada sedikit perbedaan guys ya Nah dimana disini poin-poin tingnya ada Robert Wandowski, Kevin De Bruyne Jadi semisalnya bukan Grealish yang keluar bisa saja Kevin De Bruyne menggantikannya dari wakil Manchester City Lalu Benzema, Willinkovic, Savic dari Lazio, Muller pastinya makin saja keluar Martinez dari West Eston Villa guys ya Lalu pemain-main dari Liga Milan, Liga Milan, Liga Itali, Perancis dan juga Turki Kemungkinan ada juga Belanda sih guys ya Nah itu dia beberapa kandidat dan apakah gratis satu kali kaca pastinya ada guys ya Ada yang menyelesaikan ajang tour terlebih dahulu pastinya So yang selanjutnya adalah Epic Big Time Nah sebelum kita lanjutkan ke prediksi Epic Big Time yang bakalan keluar Nah disini kita lihat dulu Epic Big Time yang sudah keluar di volume 240 guys ya Di mana Ito sudah, Schneider baru aja keluar, Forlan sudah, Raul juga sudah dan baru minggu kemarin itu adalah Stevie G's atau Steven Jarad Nah yang tersisa disini ada Maldini dari Milan Ronaldinho Gocco dari Barcelona Lalu dari Bermunchen siapa nih Aguintar Kemudian masih ada Totti juga dari Esroma lalu Adriano Dan juga Inzaghi pastinya ini gak ancur sih guys Kemudian ada juga Maradona dari Napoli Kira-kira siapa nih yang bakalan keluar Nah disini yang paling besar kemungkinannya itu adalah di cuplikan berikut ini guys Nah dari highlight ini bisa kita lihat pemain-pemain Big Time yang mungkin saja keluar kami sini Kemungkinan besar adalah Adriano Mudah-mudahan Adriano guys ya Karena ini kartu baru juga di F Football dari PES 2001 gitu guys Kemudian ada juga Maldini Lalu Bermunchen Big Time dan juga Schneider versi Inter guys ya Bukan Schneider versi yang kemarin Kemarin itu kan Belanda guys Selanjutnya ada juga Totti Namun disini paling besar peluangnya adalah Epic Big Time dari Inter ataupun H9 sih guys ya Namun disini banyak yang nunggu Adriano Karena Adriano ini kemungkinan syutingnya gak cerpah rahasi untuk keluar kami sini guys Dan menurut teman semua siapa nih Epic Big Time yang bakalan keluar Silahkan komen guys So selanjutnya kita bahas disini adalah event coin emas lagi Pastinya guys ya Dimana coin emas ini masih dalam hal ajang tur Atau diajar tantangan melawan pengguna lainnya guys ya Dimana disini bakalan ada 100 coin untuk dimenangkan Masing-masing disini adalah pengganti English League atau Liga Inggris ini guys ya Yang berhadiah 50 coin Dan ada juga ajang tur tambahan lainnya Baik itu kemungkinan besar dari Liga 1 Berit Ataupun dari Spanyol Liga gitu guys ya Kalau Inggris ini kemungkinan bakalan digantikan ke Spanyol sih kayaknya Dan juga ada tambahan satu event lagi Antara Meiji Wisada atau BBVA Max Karena itulah dia pemain Bukan pemain sih guys ya Liga-liga yang bekerja sama dengan Konami Apalagi BBVA dan Meiji Wisada ini adalah Liga yang berlisensi guys Jadi totalnya Kamis ini bisa mendapatkan 100 coin lagi Dari ajang tur gitu guys Selain itu ada juga coin tambahan dari Laga Authentic Karena di Laga Authentic ini juga berakhir Kamis ini sih kayaknya guys ya Jadi 150 bisa lah kita menangkan hingga maintenance berikutnya guys ya Jadi lumayan untuk gacha satu kali di POT Ataupun di seleksi Senin ini guys So guys berhubung event untuk hari Kamis Hanya itu aja sih kemungkinan guys ya Jadi disini kita akan bandingkan kartu dari klub seleksi Manchester City Yang sudah keluar guys ya Dimana disini kita lihat perbandingan dari Haaland versus Haaland Sotem Nah disini untuk Sotem hanya unggul 2 poin dari kesadar menyerang Kemudian dari penyelesaian unggul 4 poin Jadi lumayan tipis guys Selain itu dari segi kewakatan tenangan malahan sama dengan seleksionnya Kemudian dari segi kontak fisik hanya beda beberapa poin aja Jadi bisa dikatakan untuk boost timnya juga tinggi klub seleksi guys ya Iya sih Yap kemungkinan Atau beda guys Kurang tahu juga sih Jadi kemungkinan untuk inilah halasan Sotem ini tidak dikeluarkan lagi oleh Konami Karena statnya tidak terlalu beda dengan versi lain gitu guys Jadi mudah-mudahan saja untuk Sotem yang tersisa Konami mengeluarkannya stat yang lebih gacor guys ya Karena ya mendapatkannya lebih susah gitu guys Lebih menguras koin dibandingkan yang versi seleksion Jadi sangat worth it juga sih buat teman semua ingin mendapatkan seleksion Haaland Dan dengan versi standar juga tidak terlalu jauh bedanya guys ya Jadi untuk Haaland ini bisa dikatakan tidak terlalu prioritas lagi sih Untuk seleksion Senin ini Orang-orang lebih suka ke Ruben Dias gitu guys Nah disini bisa teman lihat untuk perbandingan Ruben Dias versi seleksion sebelumnya Dengan seleksion Senin ini Kebetulan kita punya seleksion yang minggu-minggu beberapa bulan kemarin sih guys ya Nah disini yang bedanya dari segi sundulan unggul seleksion yang minggu ini guys ya Kemudian dari keterlibatan bertahan atau kesadaran bertahan lebih unggul yang versi yang kita punya ya guys ya Versi sebelumnya Selanjutnya dari segi tackle memang unggul yang seleksion terbaru Kemudian dari aggression sama-sama hasil yang tujuh juga Dan disini akselerasi unggul yang seleksion terbaru Lalu kontak fisik, lompatan, dan stamina Stamina sama aja 82 juga Lalu yang bedanya kontak fisik dan lompatan unggul seleksion terbaru Jadi untuk teman semua yang sudah dapat Ruben Dias versi sebelumnya Ya jangan terlalu berambisi juga sih untuk mendapatkan versi terbaru ini Karena statnya tidak terlalu jauh beda sih guys So, mungkin itulah video kita yang cukup singkat untuk hari ini guys Dan see you di next video guys Terima kasih